Kuliatan li masalah tuffel over dan expression ini. Let's start. Untuk pilihan A, information adalah uncountable noun. Diikuti oleh sufficient yang merupakan adjective bersama mereka membentuk noun phrase yang berfungsi sebagai objek dari verb do not have. Masih benar. Lalu pilihan B, to determine. Reposition to terkenal bisa memunculkan infinitive atau base verb setelahnya. Dalam hal ini, determine adalah infinitive. Sudah benar. Pilihan D, was created. Salah satu verb yang bisa muncul setelah be verb adalah verb 3 atau past participle. Created adalah verb 3. Masih benar. Oleh karena itu, pilihannya adalah C. Sebenarnya, apabila kita melihat struktur subclause ini, what the solar system was created adalah conjunction subject verb yang berfungsi sebagai noun clause. Strukturnya sudah benar karena noun clause bisa muncul setelah verb atau infinitive. Nah, ini adalah salah satu soal TOEFL ITP paling sulit. Karena kamu akan menemukan struktur kalimat yang benar, namun salah secara makna. Conjunction what salah secara makna. Karena conjunction yang tepat digunakan sesuai maknanya adalah how. Ketika diterjemahkan, astronomers tidak memiliki informasi yang cukup untuk menentukan bagaimana tata surya diciptakan. What memiliki arti apa? Lalu how memiliki arti bagaimana. Dan ketika diterjemahkan, arti yang berterima adalah how, yaitu bagaimana. Astronomers tidak memiliki informasi yang cukup untuk menentukan bagaimana tata surya diciptakan. Jawabannya adalah C. Let's go to number 37. Untuk pilihan D, grain atau biji-bijian sudah benar. Karena grain adalah uncountable noun yang muncul setelah preposition of yang berfungsi sebagai object of preposition. Pilihan C, quantities adalah countable noun. Sudah tepat karena diikuti oleh adjectives large. Dan bersama menjadi noun phrase yang berfungsi sebagai object dari produce. Produce adalah base verb atau infinitive. Sudah benar karena yang bisa muncul setelah preposition to adalah infinitive. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Sudah apabila menjadi verb dan muncul setelah be verb R seharusnya berubah menjadi past participle atau verb 3. Namun dalam hal ini, sebenarnya sud yang artinya cocok atau sesuai seharusnya diubah menjadi bentuk adjective. Bentuk adjective dari sud adalah suitable. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Let's go to number 38. Untuk pilihan A, species. Sudah benar karena species adalah countable noun yang walaupun diikuti oleh determiner atau quantifier seperti sum, singular noun, dan plural noun dari species. Penulisannya tetap sama. Oleh karena itu, pilihan A masih benar. Pilihan B, are dormant. Are adalah plural be verb. Hal ini sudah tepat karena subject some species dengan penggunaan determiner some menunjukkan bahwa some species adalah plural subject. Dormant adalah adjective. Adjective bisa muncul setelah linking verbs. Salah satu linking verb adalah be verb. Salah satunya adalah R. Pilihan D, every night. Penggunaan every setelahnya harus muncul singular noun atau uncountable noun. Night adalah uncountable noun. Oleh karena itu, dianggap sebagai singular noun. Oleh karena itu, D masih benar. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. each days sama seperti every setelah each juga harus muncul singular noun atau uncountable noun. Days dengan akhiran S adalah plural noun. Oleh karena itu, seharusnya S dihilangkan menjadi each the day. Let's go to number 39. Pilihan A, so expensive. Expensive adalah adjective. Diikuti oleh so, yang di sini berfungsi sebagai adverb. Urutan katanya masih benar? Karena adjective phrase bisa muncul setelah linking verb atau salah satunya be verb. Pilihan D, sparingly dengan akhiran L-E bisa kita ketahui bahwa sparingly adalah adverb yang memiliki arti dengan hemat. Adverb adalah salah satu kata yang unik karena posisinya yang hanya tidak bisa muncul dalam dua letak yang saya ajarkan di AAP Academy. Pilihan C, to be used. Setelah to akan muncul infinitive atau base verb. Be adalah infinitive. Setelah B, bisa muncul dua bentuk verb. Salah satunya adalah past participle atau verb tiga. To be used masih benar. Oleh karena itu, jawabannya adalah B, it has. Memang has adalah singular verb yang sejalan atau agree dengan singular subject seperti it. Namun, dalam kalimat ini, penggunaan verb yang dipakai adalah bentuk past simple verb atau verb dua. Oleh karena itu, has harus sejalan dan diubah menjadi verb dua. Verb dua dari has adalah had. Let's go to number 40. Pilihan A, chemicals dengan akhiran S. menunjukkan bahwa chemicals adalah countable noun. Letaknya sudah benar. Anak muncul setelah be verb yang berfungsi sebagai objek. Pilihan B, are infused into ini adalah pola kalimat pasif yang sudah benar di mana be verb setelahnya akan muncul verb tiga atau past participle lalu setelahnya akan muncul preposition. Infused adalah verb tiga dan into adalah preposition. Sudah benar. Pilihan D, spoiling dengan akhiran ing adalah jaren. Salah satu kata yang bisa muncul setelah preposition adalah jaren. Terdapat beberapa kata lainnya atau bentuk phrase atau clause lainnya yang bisa muncul setelah preposition. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Untuk pilihan C, preventing adalah jaren. Sedangkan aturannya, kata yang harus muncul setelah preposition to itu adalah infinitive atau base verb. Oleh karena itu, apabila preventing memiliki bentuk base verb atau infinitive, maka wajib dipakai bentuk tersebut. Preventing seharusnya menjadi prevent. Kalau kamu ingin pelajari seluruh pola menjawab soal-soal TOEFL terbaru, kamu bisa belajar dengan saya di AEP Academy. My name is Andrian, and I'll see you around.